Pemirsa keluarga besar SMP Negeri 2 Singkep pada momen Ramadan tahun ini kembali memberikan bantuan kepada peserta didik mereka dari hasil zakat profesi dan juga infak Ramadan. Dan bantuan tersebut diharapkan bisa bermanfaat bagi peserta didik yang menerimanya. Ada nilai kepedulian yang hingga kini masih terus dilestarikan di lingkungan keluarga besar SMP Negeri 2 Singkep Kabupaten Lingga yaitu penyaluran zakat profesi dan juga infak Ramadan setiap tahunnya kepada peserta didik mereka. Kali ini kegiatan serupa juga dilaksanakan pada Kamis 14 April 2022 di SMP Negeri 2 Singkep. Kepala SMP Negeri 2 Singkep FND mengatakan kalau untuk tahun ini hasil pengumpulan zakat profesi dan infak Ramadan tersebut diberikan kepada peserta didik sebanyak 103 orang. FND mengatakan kalau dana yang berhasil dikumpulkan pada tahun ini mencapai angka belasan juta rupiah. Jumlah tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya. Kepala SMP Negeri 2 Singkep ini juga berharap agar kegiatan serupa tetap dapat dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Sedangkan bagi peserta didik yang menerimanya, FND berharap zakat yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami SMP Negeri 2 Singkep telah mengadakan pembagian pelagian resmi berupa zakat profesi dan infak Ramadan yang kami bagikan kepada peserta didik SMP Negeri 2 Singkep sebanyak 103 orang. di mana Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Singkep telah mengumpulkan sebagian resmi berikutnya untuk tahun ini sebanyak 15.450.000 yang dibagikan kepada 103 orang. Untuk itu kami berharap sekali dengan kegiatan ini yang telah kami laksanakan setiap tahunnya pada tahun ini zakat profesi dan infak Ramadan tahun 14.450.000 ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga anak-anak yang menerimakan yang menerima zakat itu sebagaimana layaknya yang kami berikan mudah-mudahan dimanfaatkan dengan sebaikannya. Dana yang berasal dari zakat profesi sebesar 2,5% yang dikeluarkan oleh kalangan ASN di lingkungan SMP Negeri 2 Singkep Kabupaten Lingga beserta infak yang dikumpulkan selama Ramadan tahun ini dipergunakan untuk diberikan kepada 100 lebih peserta didik mereka. Nilai kepedulian dan kebersamaan tersebut telah ditanamkan pihak sekolah kepada peserta didik mereka serta bagi tenaga pendidik di sana. Imam TV Kepri dari Dabuk Singkep Kabupaten Lingga mengabarkan.